hai 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 tembakan hal ini terjebak terjebak di depan RSI rasamrowo banjir pul Sampai jumpa di video selanjutnya Hujan deras yang melanda kota Surabaya telah menyebabkan sejumlah kawasan dan akses jalan di wilayah Surabaya Barat terendam pada Sabtu malam hingga Minggu pagi tanggal 18 Februari tahun 2024 Kepala BPBD Surabaya, Agus Hebi Juniantoro mengatakan, sebelum masuknya laporan genangan ke BPBD kawasan Surabaya Barat diguyur hujan deras sejak pukul 14 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat Berdasarkan data BPBD Surabaya, tercatat sejumlah lokasi mengalami genangan yang cukup tinggi mencapai 40 cm, yakni di Jalan Pakal Barat dekat Kelurahan Pakal, Jalan Raya BG RT 1 RW 4, Jalan Sepat Lidakulon RT 5 RW 5, Jalan Tengger Raya Benowo, Vila Bukit Regensi 3 Lontar, Jalan Raya Citralen dari Guok hingga Konjen, Jalan Raya Pakal dan Jalan Raya Raci Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan sidak di beberapa titik bencana, yakni di Pakal dan Jalan Raya Tengger, Kecamatan Benowo Berdasarkan pantauannya, dia berencana membuat tanggul di daerah Kelurahan Kandangan supaya ketika hujan datang luapan air tidak terjadi lagi Sebelumnya, Eri terlebih dahulu sidak di kawasan Pakal, kemudian mendapat informasi bahwa di Jalan Raya Tengger juga terendam Padahal tidak hujan Ia pun meyakini bahwa luapan tersebut merupakan air kiriman dari daerah lain Rencananya, Eri bakal melakukan sidak kembali di kawasan Pondok Benowo Indah dalam waktu dekat untuk mencari solusi Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota Surabaya dan sekitarnya, pada minggu hingga beberapa hari ke depan Pagi hari diprediksi akan berawan, namun sebagian wilayah akan diguyur hujan ringan Beranjak siang, cuaca akan kembali menjadi berawan Kondisi langit kota pahlawan akan berawan ini bertahan hingga malam hari Terima kasih telah menonton!